Intro Keluarga besar pemerintah Aceh mengumpulkan donasi internal untuk diserahkan kepada 200 kepala keluarga tim medis yang sedang berjuang menangani wabah COVID-19 di Banda Aceh, Rabu 1 April 2020. Donasi pribadi ini dikumpulkan dari PLT Gubernur Aceh, Sekda, para Kepala SKPA, dan para pihak lainnya yang merupakan keluarga besar pemerintah Aceh. Penyerahan bantuan dipimpin Wakil Ketua TPPKK Aceh, Diyah RT Idawati, serta didampingi Kepala Biru Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Muhammad Iswantol, dan Kabak RT Biru Umum Setda Aceh, Adidharma. Bantuan yang diserahkan terdiri dari kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, mie instan, minyak goreng, gula, dan sejumlah kebutuhan dapur lainnya. Kebutuhan pokok ini diserahkan untuk mencukupi 14 hari ke depan. Penyerahan bantuan dilakukan dengan mengantar langsung ke kediaman para tim medis yang saat ini bekerja menangani COVID-19 di RSUDZA Banda Aceh. Kepada para keluarga tim medis, Diyah juga mengucapkan terima kasih dan menyemengati mereka agar terus mendukung kerja mulia tim medis di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sore ini baru mengantar ke tim medis, yaitu bingkisan dari Bapak PLT Gubernur kepada tim medis sesuai dengan janji yang telah tercantum di dalam surat beliau kepada tim medis, di mana yang terutama ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih dari Pak PLT Gubernur berserta seluruh pemerintah dan elemen masyarakat Aceh kepada tim medis, dan juga memompas semangat-semangat dari tim medis ini untuk terus bekerja keras, di mana mereka adalah menjadi pejuang di garda terdepan kita dalam melayani kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan semua tim medis kita dirindungi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan cara-cara kita untuk mendukung tim medis ini bisa memompas semangat dari tim medis dalam melayani masyarakat. Terima kasih.